In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Oke nanti kita ada bahas unsur ya Sekarang bagian kedua adalah bagian yang berikutnya adalah senyawa Nah senyawa Nah ini adalah Gabungan Dari Dua unsur atau lebih Yang Melalui Reaksi Kimia Dan Mempunyai Sifat Yang Berbeda Dengan Dengan Unsur-unsur Pembentuknya Jadi senyawa Gabungan dari dua unsur atau lebih yang melalui reaksi kimia dan mempunyai sifat unsur yang berbeda dengan unsur-unsur pembentuknya Contohnya apa? Misalnya yang pertama ini Contoh Yang pertama NaCl Ini garam dapur Nah ini garam dapur Dari Na dan Cl Na itu Natrium, Cl, Klorin Natrium itu sifat yang mudah meledak Cl ini Sifatnya beracun Tapi setelah menyatu Sudah mempunyai sifat yang baru Dan tidak ada Lagi sifat-sifat bawaan dari Unsur Natrium Maupun unsur Klorin Jadi sudah Sifatnya sudah berbeda Jadi garam yang Biasa dipakai buat masa itu Kemudian lagi H2SO4 Ini asam sulfat Contohnya lagi NH3 Ini gas amonia Contohnya lagi H2O Ini air Yang bisa kita minum itu Dan lain sebagainya Banyak sekali Satu lagi ya Ini ada N-A-O-H Ini Soda kue Yang biasa dipakai buat kue itu ya Nah ini Contoh-contoh dari Senyawa Lalu Kita akan bahas Setelah ini adalah Campuran Kalau campuran adalah Perpaduan Dari 2Z atau lebih 2Z atau lebih Yang Tidak Melalui Reaksi Kimia Dan Sifat-sifat Unsur pembentuknya 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 Masih ada Jadi Jadi beda ya Antara senyawa Dan Campuran ini Di perbedaannya Ada 3 macam Untuk Yang senyawa Bagian pertama Ini Melalui Reaksi Kimia Senyawa Melalui reaksi Kimia Sedangkan campuran Tidak melalui reaksi Kimia Dan yang kedua Perbedaan yang kedua adalah Senyawa Sifatnya ini Sudah berbeda Dengan unsur Pembentuknya Sedangkan yang campuran Sifatnya Masih ada Dari unsur Pembentuknya Masing-masing Masih ada Kemudian Yang ketiga Untuk senyawa Perbandingan Antara unsur Pembentuknya Adalah Tetap Misalkan H2O ini H itu Pasti 2 Atom O nya 1 unsur NH3 N nya 1 unsur H nya 3 unsur Sedangkan campuran Perbandingannya Tidak tetap Bisa banyak Bisa Tidak masalah Oke itu Tiga unsur utama Tiga perbedaan utama Dari Senyawa Dan Campuran Nah setelah ini Kita akan membahas Tentang Pemisahan Dari Campuran-campuran ini Oke Tadi kita sudah bahas Senyawa Dan Campuran Kemudian Yang campuran ini Kita akan Bahas Untuk Pemisahan-pemisahan Campuran ini Ada beberapa macam Yaitu Yang pertama Untuk Pemisahan Campuran Pemisahan Campuran Yaitu yang pertama Itu Filtrasi Ini pemisahan Berdasarkan Ukuran Z Contohnya Untuk penyaringan air Ya Nyaring air Itu Biar jadi jernih Maka Kotoran-kotoran Yang ukuran lebih besar Itu disaring Ya Dengan Cara kasih Saringan Atau dengan Filter yang lain Berdasarkan perbedaan ukurannya Itu Itu filtrasi Contohnya Contohnya Penyaringan air Atau penyernihan air Atau penyernihan air Kemudian yang kedua Itu Adalah Evaporasi 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 itu Penguapan Contohnya apa Contohnya itu Itu Ditambak Buat Garam Pembuatan Garam Itu air Dimasukkan Dalam tambak Ya Kemudian Airnya Diuapkan Sehingga terbentuk Kristal-kristal Garam Itu Evaporasi Jadi Antara Padat sama Cair Dengan cara Diuapkan Jadi airnya Menguap Sisanya adalah Padatan kristal Garamnya itu Ini Pembuatan Garam Dan yang ketiga Distilasi Ini Adalah Namanya Penyulingan Penyulingan Itu Jadi ada Cairan Diberdasarkan Dipisahkan Berdasarkan Perbedaan Titik didih Atau Pemisahan Berdasarkan Berdasarkan Perbedaan Titik didih Contohnya Penyulingan Air Biar Airnya Murni Gitu Dengan Cara Distilasi Yang 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 Keempat Itu Adalah Kromatography Ini Pemisahan Berdasarkan Perbedaan Warna Perbedaan Warna Biasanya Untuk Apa Untuk Tes Doping Atau Tes Urin Nah Ini Pakai Kromatography Kemudian Yang Terakhir Yang kelima Itu Adalah Sentrifugasi Itu Pemisahan Dengan Dengan Diputar Biasanya Ini Permisahannya Antara Cair Sama Padatan Pemisahan 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 Padatan Dan Cairan Dengan Cara Diputar Biasa Biasanya Dipakai Untuk Pemisahan Antara Darah Antara Trombosit Dengan Eritrosit Atau Misahin Susu Jadi Lemak Dengan Bukan Lemak Jadi Biar Ngambil Lemak Dengan Cara Sentrifugasi Ini Itu Lima Macem Tentang Pemisahan Campuran Ini Insya Allah Mudah Dihafalkan Oke Nanti kita akan Bahas Di sesi Berikutnya Tentang Perubahan Zat Oke